Ini sesen untuk satu bulan ya, satu minggu dan satu bulan Oke, disini satu minggu, terus yang kita review sampai dengan satu bulan Saya info-info dulu, hari ini dua kontainer, satu combine pun, satunya diesel combine Untuk di transit, ada empat termasuk dua yang masuk hari ini, jadi pas ada sisa dua kontainer Saya info juga untuk tim gudang ya, sama tim pengiriman ya Nanti satu problem kuartal yang bersepat bulan itu, kita akan lakukan di minggu kedua di bulan ini Ya, 12-13, jadi satu minggu, seperti biasa ya, itu satu problem kuartal nasional Ya, jadi dimaksimalkan pengirimannya, terus untuk ada audit tiger, audit safety Ya, itu juga termasuk audit yang eksternal yang datang dari HO, per HO Untuk cek baik dari kualitas kendaraan, sama dengan tempat penyimpanan kita Ya, ada audit, jadi acara untuk tim bulan ini, pertama audit safety, sama stock of name Stock of name portal, portal pertama, ya untuk 2023 Oke, kita mulai QPI, kita satu tiga belakang, yang pertama melakukan proses bongkar intors dan rolling Habus 1, 10 persen, kemudian melakukan PRR input, habus setelah barang dibongkar di hudang, 10 persen Kemudian melakukan proses biodinvest dan harian yang sudah dikirim, 10 persen Kemudian melakukan pulmon stok GND di ke-240 dan menyampaikan repot GDD KWBP2, 100 persen Kemudian melakukan proses pengikutan resursi dan rekam maksimal H plus 1, 95 persen Kemudian mengembalikan desain dan dokumen lainnya lengkap dan akurat Terima kasih di hudang, ini dari 100 persen, Pani 100, Pakris 99 persen, Sapri 100, Hadis 100, Wahyu 100 persen, 1 persen, Yusman 99 persen Oh ya, dari sakit tolong diambil, dipantau, ada DR yang belum diambil, bongkaran kemarin, Indomaret, Alphamark, 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 Alphamark. Kenananya kan, Bino Bonito untuk ambil DN, karena sudah live berapa hari Hari ini ada mini, tapi kalian langsung turun, nanti dipantau pengambilan DN-nya, kalau bisa dibawa jam 12 Terus melakukan proses BDN, Invoice Surat Jalan Bandito, lidaris 98 persen, Tani 100 persen, Pakris 98 persen, Sapri 95 persen, Hadi 100 persen, Wahyu 95 persen, Satu 95 persen, Yusman 95 persen, Saya update ya, per bulan ini IPA, Pandito sudah valid di tutup palu ya, jadi per bulan ini TMS, Pandito, jadi IPA cabang, ya jadi prestasinya sudah diukur, dan sudah di rana audit, ya sudah di tutup palu, jadi tolong setiap hari dipantau HP-nya ya, karena kalau untuk ukurannya itu harus, Dalam satu hari harus bersih, tolong juga yang, tolong di monitor di WA group-nya, ya di Sikapi kalau ada yang tanya, ini sudah aman belum, tolong di cek HP-nya, ya diinfo kan ke temannya, bahwa ini sudah aman, jadi mereka bisa pandito, Begitu pun dengan nanti, sadam info, ini sudah aman, misalnya termewat, karena ini harian ya, akan di cek, dia harus 100 persen per hari, jadi tolong kuatannya jangan sampai gitu, monitor terus, Ya, karena sudah di monitor, di level audit dan hawa, dan di tutup palu, jadi IPA cabang, ya, Pandito, TMS, sama utilisasi bendara itu harus di atas 60 persen, ya, mudah-mudahan sebelum high care datang, mobil sudah yang lengkel-engkel sudah diganti ya, Dan lakukan pengiriman surat jalan, sirop bending, ini dari 100 persen, Pani 99 persen, Paku 99, Sapri 96, Adi 100 persen, Wahyu 100 persen, Satu 100 persen, Yisma 100 persen, ini Sapri 96, karena kita ada septic, Ini fokus ke bantu, antaranya Adi ya, jadi berbanding sebagian, tapi tidak masalah ya, yang penting, intinya, Banding kirim itu, nilai yang, kita, eh, bending itu tidak sampai, sampai, besar, ya. Kemudian, lakukan sampling spot by base minimal 6 resmi per hari, ini firman 10 persen, Firwadi 100, Stable 100, Sahrung 100, Amran 100, Sulkifli 100, ya, tim gudang, ya, stokop nek, tekan, ya, minimal sampling. Terus, melakukan picking 100 persen, akurat physical document, Firman 100, Gerwadi 100, Stable 100, Sahrung 100, Amran 100, Sulkifli 100, Dalam 100, Sulkifli 100 persen, untuk eksekusi picking, Firman 430, Irwadi 111, Stable 119, Sahrung 345, Amran 285, Sulkifli 240, Dalam 0, Sulkifli 0, ya, masih, betul, ya. Oke, itu CPI, eh, 1 minggu dan 1 bulan ke belakang, tim, lebih tidak ada yang mau disampaikan, sih? Buk, sempat muncul, asli lohut yang bahasa semua, barang, di sudut-sudutnya, di depan sama belakang. Nanti saya phone up nanti, kapan penggantian, janjinya di awal bulan, awal bulan, eh, akhir bulan kemarin, sampai dengan di awal bulan, ya, cuman, eh, nanti penggantiannya itu, satu dulu, satu dulu, ya. Jadi kita lihat, siapa mobil yang kondisinya paling, paling parah, kemarin saya juga kan Adi dulu, karena dia rutinnya tidak pernah dalam kota, ya. Cuman kan, sekarang kita ganti mobil Adi jadi mobil Uspan, karena sudah keras akhirnya. Jadi kalau misalnya, kondisi satu minggu di depan, masih hujan, otomatis baru dulu. Karena kita, barang bisa rusak kalau mampu air, ya. Yang lain ada yang mau disampaikan? Oke, ingat ya, UPA sudah masuk, diketuk panggilan, jadi tolong dipersiapkan. Oke, saya kira cukup, pagi ini salpagi. Ayo!